Hai pusat oleh-oleh kas serabang nah ini buat temen-temen yang pengen main ke serabang pak nah ini ada perempatan yang temen-temen saya mau belok kanan dulu disurnya Bromowo belok kiri gampang belok kanan belok kiri padatnya seperti ini sekali ini tak sawahnya saya terendahkan kayak kontingen ini kanan kiri kecil-kecil polanya polanya singgir ruatan ya udah olah disitu semoga bisa keren ini pemandangannya ini saya orang asing ke sini bawa helm pagi-pagi bisa nih Halo teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Denny tentunya di Dhaniden channel teman-teman nah kali ini saya berada di Jalan Raya Jogorogo air terjun serambang pak dan ini tepatnya di Desa Jaten camatan Jogorogo teman-teman dan tujuan saya kali ini mau masuk teman-teman seperti biasa mau menyelusuri jalur pedesaan atau melihat suasana pedesaan ya teman-teman yaitu Desa Girimulyo desa terakhir di ujung selatan camatan Jogorogo jadi lereng gunung lawe teman-teman desa yang ada wisata serambang paknya jadi buat teman-teman yang rumahnya di Desa Girimulyo Jogorogo yang lagi merantau jauh di sana di dalam ataupun di luar negeri semoga baca teribur atau mengobati rasa rindu kampung kalian teman-teman jadi seperti apa suasana dan kondisi jalannya yuk ikuti video saya berikut ini dan ini suasananya pagi teman-teman pukul 6 lebih 20 menit ini suasananya sangat mendung sekali ini sangat dingin pol nah ini sebelah kanannya ada pusat oleh-oleh kas serambang nah ini buat teman-teman teman-teman yang pengen main ke serambang pak bisa mampir ke situ pusat oleh-olehnya dan buat rote ke serambang pak kapan-kapan lalu saya pernah nge-vlog ya teman-teman dari Jogorogo sana sampai serambangnya dan ada videonya serambang juga di ada di video saya yang sebelumnya menyelusuri dari di loket sampai air terjunnya videonya sudah ada teman-teman dan untuk vlog desa Jaten sini saya belum blog sama sekali teman-teman jadi kapan-kapan aja soalnya disini saya pengen nge-vlog di desa Ngerayudan desa paling akhir juga di kesempatan Jogorogo yang sebelah selatan lereng gunung lau nah ini hampir sampai di perempatan serambang ya teman-teman ini tempat parkirnya base-base para wisatawan atau elep-elep jadi buat teman-teman yang pengen berwisata ke serambang pak bisa datang kesini desa Giri Mulyon Jogorogo nah ini ada perempatan ya teman-teman saya mau belok kanan dulu disuruhnya apa tapi saya belum tahu ini teman-teman nah ini ada SDN Giri Mulyo 1 sebelah kiri wah jalannya mantap guys jadi sekitaran perempatan ini tadi banyak sekali tempat parkir ya teman-teman jadi buat teman-teman nah nanti belok kiri juga teman-teman saya mau lurus dulu jadi buat teman-teman yang pengen pergi ke wisata serambang pak bisa datang ke desa Giri Mulyo Samatan Jogorogo Kabupaten Ngawi tempat wisata yang paling-paling populer di Kabupaten Ngawi sekarang teman-teman dan ini jalannya bagus ya teman-teman tapi ini kesannya berlumut soalnya tempatnya sangat sejuk sekali makanya ditumbuhi lumut-lumut seperti ini jalannya kesannya licin jadi kalau lewat sini harus harus berhati-hati nah ini depan itu ada pohon duren sangat gede sekali pohonnya ini desunya apa ya teman-teman saya belum tahu ini eh PT lolo 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 PT ngonohi loh naik uangnya cedak no bingung RPD hehehe seperti ini ya teman-teman suasananya sangat sejuk sekali suasana pegungan wadu renek gede gede hehehe kalau belum membaca saya belum bisa menyampaikan teman-teman ini di dusunnya apa oh dusunnya gambang teman-teman dusun gambang desa bapak desa Giri Mulyo buat teman-teman yang rumahnya disini dusun gambang desa Giri Mulyo semoga bisa terhibur ini saya polkan dulu ya teman-teman nanti saya mau balik lagi nanti baliknya lewat jalan yang sini aja yang belok kanan kayaknya ada tembusannya juga itu nanti videonya saya sampaikan di dusun gambang kalau nggak salah teman-teman dekatnya desa Ngerayudan nah ini sudah detik-detik penghabisan desa ya teman-teman ini nanti kalau diterusin terus tembusnya itu di desa Kletean camatannya Jogorogo juga tapi saya sampaikan sini aja teman-teman soalnya itu agak jauh dan dusunnya tinggal sedikit komplitnya desa Giri Mulyo nya jadi maafkan saya yang dusunnya sebelah situ nggak kelewatan teman-teman saya mau balik lagi aja soalnya kalau diterusin itu dusunnya jalannya turun menurun ke arah utara makanya saya nggak samperin tapi kapan lalu sudah ada setahun lalu saya pernah lewat sini teman-teman sampai desa Kletean nah saya balik lagi nah ini belok kiri apakah ada tembusannya ya ini saya masukin dulu wah ada rumah besar banget ternyata kayak istana itu rumahnya ini ada musola ya teman-teman sebelah kiri nah itu rumahnya yuh gede banget guys kayak istana ini balik lagi ke arah perempatan tadi ya teman-teman ini apakah ada tembusannya ini saya belum tahu ini bapak lusuhan ini guys namanya dusun gambang desa kiri mulia ketua RT ini sebelah kiri jalannya kesannya licin ya teman-teman berlumut ini bapak oh tembusnya sini guys belok kiri dulu bapak ini belok kiri buntu ya guys ini ini kuburan itu kalau terus-terus jadi saya mau balik lagi ini tembusnya sini ya teman-teman ada perempatannya ini yang lurus itu nggak saya lewatin maafkan saya soalnya itu kayaknya buntu ini orang-orang mau pergi ke hutan ya teman-teman ke ladang kayaknya ladangnya itu ya pohon pinus seperti itu nah ini gunung lau teman-teman kelihatan dari sini sudah mulai kelihatan soalnya tadi berkabut sekali nah itu gunung lau gunung tertinggi di pulau jawa gunung lau teman-teman eh gunung terbesar guys maksud saya kok gunung tertinggi kalau gunung tertinggi itu gunung semeru teman-teman ini rumahnya terbengkalai ini enggak dipakai lagi cuung rusak oke teman-teman lanjut lagi ini jalannya menurun ini tadi itu saya dari rumah jam setengah 6 pagi teman-teman sampai sini jam 6 saya saya niatin sampai sini biar kelihatan gunungnya eh ternyata malah mendung berkabut gunungnya akhirnya enggak kelihatan ini baru kelihatan sedikit ini saya ngewel ini sebenarnya dingin gigi saya keder mau ngomong susah nah ini ada pertiga nya teman-teman saya mau belok kanan tadi kan dari arah depan sana nah ini condromowo belok kiri gambang belok kanan ini ada pondok pesantrennya kayaknya teman-teman jadi kabupaten ngawi itu terkenalnya seperti ini ya teman-teman jalan desa itu semuanya papingan walaupun di gunung aja sekarang juga papingan seperti ini ini desanya sangat maju sekali bagus ini rumahnya pada di dalam-dalam ini kalau di blok jalan kaki ini apaan pak sepeda itu enak hehehe pak sepedanya gak kuat hehehe jalannya kesannya berlumut banget ini lunyu duh 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 segelongnya buah anter tiba ya nah ini pondok pesantren condromowo teman-teman belok kiri ini pondoknya seperti ini ternyata saya juga baru pertama kali ini lewat sini dulu itu dari perempatan tadi pernah lurus tapi balik lagi soalnya jalannya masih jelek ini saya mau belok kiri teman-teman ini naik-naik ke puncak gunung ini ini dusun paling akhir di Jogorogo ya teman-teman paling selatan ini dusunnya sebenarnya desa tertinggi di Jogorogo itu ada tiga kalau gak salah desa desa Umbul Rejo desa Giri Mulyo dan desa Ngerayudan untuk desa Ngerayudan nanti saya samperin untuk desa Umbul Rejo nya kapan-kapan aja ini dulu jalannya ini dulu jalannya kayaknya belum dipaping seperti ini waktu saya lewat sini tapi balik lagi ke arah depan sana sampai sini saya balik lagi jalannya soalnya belum dipaping masih geronjal-geronjal seperti ini ya teman-teman suasananya di desa Giri Mulyo lereng lawu ini jalannya menurun terus ke arah utara semoga Mbak jadi tidak di dataran rendah atau dataran tinggi semuanya pampingan ya teman-teman desa-desa di Kabupaten Ngawi itu sangat maju-maju jadi kalau dana desanya itu dipergunakan dengan baik dengan jelas itu desanya bisa maju jalannya bisa bagus seperti ini jadi saya lewat itu juga bisa seneng menikmatinya walaupun bukan desa saya sendiri tapi saya juga ikut menikmati lewat teman-teman ini banyak sekali pohon cengkeh ya kanan-kiri bawa ini ada emasnya jualan sayur nah ini depan ada perempatan tadi teman-teman belok kiri ke arah dusun gambang desa keletean belok kanan ke arah air terjun serambang pat saya mau belok kanan lurus itu ke arah desa anjogorogo ya teman-teman teman-teman jadi seperti ini suasananya perempatannya nah ini belok kanan ke arah wisata serambang pat teman-teman taman dan air terjun jadi buat teman-teman yang pengen main kesini air terjun serambang pat sekarang naik base besar pun bisa sampai sini teman-teman soalnya setelah tahun baru itu banyak sekali base-base besar dari luar kota itu banyak sekali yang bisa masuk kesini dulu itu kan base-nya parkirnya di daerah pasar yogorogo tapi sekarang sudah bisa masuk jadi dikawal sama panitia dari serambangnya kalau ada masalah trouble atau enggak kuat itu bisa diganjl seperti itu jadi dikawal sampai sini dari jalan raya sana itu ini jalan ke arah serambang pat ya teman-teman bisa sampai desa ngerayudan juga ini masih belum disapu ini petugasnya belum datang ini suasananya hari sabtu teman-teman ini akhir pekan biasanya kalau sabtu minggu itu rame banget jadi buat teman-teman yang pengen pergi ke serambang park bisa datang kesini desa giri mulial samatannya njogorogo kabupaten ngawi nah itu depan ada pertigaan lurus itu ke arah wisata serambang park teman-teman saya mau belok kiri ke arah desa ngerayudan nah itu lurus ke arah serambang park teman-teman wisatanya itu di atas itu misalnya belok kiri ke arah desa ngerayudan atau dusun gambung atau gambang gitu tadi gambang yang salah tadi ya teman-teman kayaknya dusun gambung dusun paling akhir di desa kiri mulial ini tempat parkir juga ya teman-teman ini parkir untuk mobil-mobil tapi untuk bus-bus besar atau travel itu di deketnya sana tadi deketnya perempatan nah ini ada sungai kecil ini sungai dari air rejuin serambang park teman-teman airnya sangat beras sekali seperti ini ngising ya mau enak le bokongnya di gom nah ini saya melaju ke arah timur ini ada sungai 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 nya ditumbuhin sama rumput-rumput jadi untuk vlog ke air terjun serambang park saya pernah vlog kapan lalu saya vlog dari jalan raya sampai air terjun ya teman-teman saya jalan kaki di taman-tamannya sampai air terjun dan videonya sudah ada di video saya yang sebelumnya kalau teman-teman kepo bisa lihat di video saya wah ini saya kalau ngomongnya agak belepotan maafkan saya teman-teman soalnya ini gigi saya keter ini ngomong susah sekali nah ini kanan kiri pohon pinus ya teman-teman sangat bagus sekali loh ini keren guys menoleh ke belakang mulai depan ke samping lanjut lagi seperti ini ya teman-teman suasananya jalan-jalan di desa itu sangat asri sekali sangat bisa nah ini sebelah kiri ada makam dusunnya apa ya teman-teman ini saya belum tahu ini jadi ini suasana desa seperti ini itu bisa mengobati rasa hidup kampung kali kan teman-teman kalau lagi merantau jauh di luar kota ini dusunnya apa ya ini rumahnya di bawah coba ini ada apa-apa namanya ini pasti dusun ini dusunnya ada jalan paving nilai kegiatan 32 juta dusunnya dusun manyul oh dusunnya manyul guys namanya tapi saya nggak belok kiri teman-teman itu buntu soalnya saya lanjut lagi buat teman-teman yang rumahnya di dusun manyul desa kirimulya jogorogo semoga bisa terhibur walaupun melewati jalan utamanya aja sekarang jalannya sudah bagus seperti ini ya teman-teman aspalnya mulus sekali ini ini tembusnya perempatan dadapan kendal lewat desa ngerayu dan kalau buat mobil bisa ya teman-teman tapi kalau buat base nggak bisa ini keren pokoknya pemandangannya kanan kiri pohon pinus tapi ini harus berhati-hati teman-teman soalnya sebelah kiri ini jurang ini nge-ngelengek ya tiba gelimpangan kayaknya nge-ngulungi hehehe 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 ini ada makam ya kanan kiri ini 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 ada desanya lagi ini ada dusunnya lagi teman-teman belok kanan ini kayaknya wah jalannya seperti ini loh teman-teman jalan pedesaan itu ya batu ditata aja ini ini ada pohon sengon baru ditebang gede ini sako entel-kentel ya sepahayu ini wah desanya itu teman-teman itu sebelah kanan ada kampung di bawah lembah pegunungan lawu tapi gak saya masukin teman-teman soalnya itu pak ini jalannya kalau dari arah depan kesini kesannya bagus teman-teman soalnya melihat gunung lawu seperti ini ya teman-teman bagus sekali ini sawahnya kayak terondakan hehehe ini banyak pohon durian ini ini kanan kiri kecil-kecil pohonnya pohonnya ini pinggir ruatan ya duriannya ini kayak colok wong wiii ini gak sawah ini ini jalan-jalan gede woy stek woy belok kanan guys nah itu gunung lawu ya teman-teman sebelah kanan berhenti sebentar nah itu puncaknya masih berkabut itu pohon pinus semua ya teman-teman dari bawah sampai atas itu kelihatan pohon pinus semua itu yang masih bisa terjangkau sama petani pinus ya itu kalau gak bisa terjangkau ya cuma hutan-hutan aja lanjut lagi guys keren ini pemandangannya sawahnya sudah panen ini teman-teman itu ada yang lagi panen padi di depan itu di kejauhan kalau teman-teman kelihatan oh ini ada yang nanam bawang juga ini berambang sebelah kiri itu hamparan daratan ya teman-teman di depan itu itu kota ngawi kalau dilihat dari sini itu pasti kelihatan lampu-lampunya banyak sekali ini kalau malam pasti bagus sekali ini lihat sini lanjut lagi ini sudah memasuki dusun gambung ya teman-teman gambung atau apa gitu saya gak begitu paham nanti kalau sudah membaca dulu pasti bisa menyampaikan serambang giri mulia belok kanan oh dusunnya masih manyul teman-teman dusun ini sub manyul nih teguh PSHT nya kita pilok kiri dulu ini sebelah kanan ada SDN giri mulia 2 oh berarti SDN nya cuma ada 2 teman-teman yang satu di sana tadi rempatan yang satu di sini ini ada pas ini sebelah kiri ini ada tembusan nya apa enggak ya ini saya pengen masukin dulu sebenarnya saya habiskan dulu ya teman-teman ini ada kebun jeruk ini lurus terus bisa sampai desa ngerayudan teman-teman tapi gak saya lewatin oh iya ini dusunnya masih manyul teman-teman nanti kita tembus dari arah kiri sini tapi nanti lewat sini lagi terpaksa soalnya jalannya keren sekali gunungnya guys sebelah kiri nah ini SDN giri mulia 2 buat teman-teman yang pernah sekolah disitu semoga bisa terhibur nah ini saya naik terus ya teman-teman ini dusunnya kayaknya masih manyul jalan nya ternyata juga bagus ini cor seorang di atas gunung aja jalannya bagus seperti ini keren ini jalannya yang tembus sana tadi mana ini jalannya ini banyak sekali pohon durian tapi sudah panen ini duriannya padahal ini musim durian dan rambutan oh ini teman-teman jalannya jala kanan tidak saya lewatin jadi maafkan saya teman-teman saya lewatin sebentar kepo saya soalnya bagus kayaknya ini tembusnya kalau dilanjutin terus sampai hiburan tadi teman-teman ada jalannya yang saya bilang batu ditata tadi masih ada kampungnya ternyata di situ kampungnya delesep guys ini pohon pohon alpukat, pohon durian sebelah kiri saya kalah mampu durian umet aduh geronjal sekali ini kampungnya siapa ini kampungnya di bawah ya teman-teman seperti itu lemahnya di bawah lembah gunung lawu saya mau lihat ini kayak belok kanan tembusnya sana tadi saya mau lanjut aja nanti balik lagi teman-teman wah saya kalau gak ada kegiatan ngevlog-ngevlog seperti ini gak bakal tahu desa di sini itu seperti ini ternyata sangat asri sekali suasana pegunungan ini mengarah tepak ke gunung lawu teman-teman lurus itu rumahnya bagus-bagus juga ya di sini ternyata ini saya orang asing ke sini bawa helm pagi-pagi saya lihatnya bagus ya teman-teman oh dulunya jalannya seperti ini ternyata batu ditatai wah wah suasanannya seperti ini teman-teman banyak pohon banyak yang melihara kambing saya mau balik lagi ibu-ibu ekor batinnya kan masih renang di ini dusunnya apa ya teman-teman wah apakah ya masih manyul ini keren ini desainnya ini sangat terpencil ini kalau di vlog jalan kaki bagus sekali jelok kiri gak saya lewati teman-teman jadi maafkan saya saya lanjut lagi banyak pohon durin ini di sawah-sawah juga banyak di bawah itu banyak pohon durin ini ada pohon alpukat ini mengarah ke timur ini silau banget kamera ini saya lanjutin ke kanan dulu teman-teman nanti turun lagi ke arah depan jalannya seperti ini cor-coran ini dusun paling tinggi di Jokorogo ini teman-teman ini ada burung merpati masih ada kampungnya apa enggak ya kalau lurus terus tapi jalannya masih bagus ya emang-emang kalau di enggak dilewatin sekalian ini ada makam sebelah kanan ini juga masih ada kampungnya teman-teman di bawah lembah gunung lau disun kembang disunnya kembang teman-teman disun kembang desa giri mulia buat teman-teman cek rumahnya disini disun kembang desa giri mulia ini dusun paling akhir di camatan Jokorogo ya teman-teman ini dusunnya sangat tinggi sekali iuh kesana masih bagus jalannya kalau dilewatkan ini sayang sekali saya lewatin dulu polen turinnya besar tinggi-tinggi teman-teman teman-teman orang asing ini lewat ini pak ini tinggi sekali teman-teman ini dusun paling akhir ini perbatasan sama gunung lau pentok ada tulisannya pentok ini kayaknya tembusannya sana tadi ada pertigaan belak kanan tadi semoga aja ya biar tidak balik lagi ini kok undurin sebelah kanan bawahnya besar-besar eh buahnya besar-besar guys sudah menggantung ya kayaknya cipu wah yang gelap kiri gak saya lewatin teman-teman maafkan saya rumahnya ternyata masih banyak sekali guys harap harap berhati-hati soalnya ini kelihatannya lecin-lecin sekali ini tadi menanjak terus sekarang turun ya teman-teman yang belak kiri juga gak saya lewatin rumahnya masih banyak kayaknya buntul nah ini saya mau belak kiri ya teman-teman balik lagi tadi kan belak kanan yang banyak om-omnya banyak bapak-bapaknya lagi merompi sekarang kita belak kiri lagi dusun kembang ternyata bagus sekali wah tadi sebelah kanan di emperan ada durin wah kayak sakol gitu ya pengkumpul durin kayaknya nah ini selamat jalan dusun kembang wah ini belak kiri juga ada dusunnya guys saya gak masukin ya ini durasinya panjang gak apa-apa teman-teman kayaknya ini ada setengah jam dari tadi lebih maneman kalau tidak di lewatin sekalian yang sana tadi soalnya pemandangan di gunung seperti ini saya jarang-jarang kalau gak vlog di pegunungan seperti ini banyak sekali pahun durin disini ternyata ini sebenarnya lagi musim durin dan rambutan ya teman-teman tapi sudah detik-detik penghabisan ini tengok belakang bagus ini kayaknya oh yang bagus itu yang sana tadi sebelah sana wah aduh kebelok saya teman-teman jalannya banyak berlubang nah ini saya mau belak kanan tadi kan dari arah depan teman-teman sekarang belak kanan kayaknya ini ada tembusannya ini tembusannya yang sana tadi ada post kampling sebelah utaranya SDN Giremolyo 2 gila wte durin cowili wk iya 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 juga wk guys ini perkotaan tidak ada durin ini yang di gunung itu jika 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 menghubung di pedesaan di dataran rendah itu ketemunya cuma sawah ya teman-teman sawah padi kalau disini seperti ini pohon pohon ini tembusnya nanti di pos tadi ini gaudil saksi raku ini ini adalah traktor sebelah kanan ini warung makan sebenarnya saya sebenarnya belum sarapan tadi bangun tidur langsung berangkat ini sudah habis ya teman-teman desanya untuk desa girimulyo ini saya mau mengarah ke desa ngerayudan buat teman-teman yang pengen tahu suasana desa ngerayudan habis ini saya mau ngevlog desa ngerayudan sekalian mumpung disini nanti kalau enggak males ya saya lanjutin di desa karanggupito kecamatannya itu kendal kalau ngerayudan itu kecamatannya masih jogorogo teman-teman oke teman-teman sampai disini dulu video dari saya teman-teman buat teman-teman yang sudah mengikuti video saya dari awal sampai akhir saya ucapkan banyak terima kasih dan buat teman-teman yang sudah subscribe juga terima kasih jadi jangan lupa di like komen dan subscribe biar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari saya sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih